. Fenomena munculnya lulut emas di pekarangan rumah, pertanda kurang baik, ini yang harus dilakukan. Lulut emas bisa muncul di pekarangan rumah tanpa ada firasat atau sesuatu yang mengawali. Penekun lontar dan dosen sastra Bali Unut, Putu Eka Gunayasa, mengatakan kemunculan lulut emas tersebut adalah pertanda karang panes. Hal itu berdasarkan kutipan yang ada dalam lontar roga Sanghara Bumi. Secara mitologis, ia mengatakan lulut ini dikaitkan dengan idabatara Sri yang muncul sebagai pertanda karang panes. Apabila dalam pekarangan muncul lulut, biasanya akan dilakukan sebuah upacara pembersihan. Penyikapannya yaitu dengan melakukan upacara prayas cita. Selain itu, lulut tersebut juga diletakkan di dalam pelungah, kelapa kecil yang sudah ada airnya, setelah itu dihanyutkan di sungai atau laut. Sementara itu, berdasarkan penjelasan Sulinggi Ida Pandita Empujaya Akaryananda mengungkapkan, lulut merupakan kumpulan ulat kecil yang hanya muncul dalam fenomena alam tertentu. Lulut ini ada empat jenis, yakni lulut berwarna emas, lulut berwarna perak, lulut berwarna tembaga, dan lulut berwarna hitam. Bila dalam suatu rumah muncul ulat lulut yang berwarna emas, itu merupakan peringatan luar biasa bagi rumah itu. Sebab itu artinya, pekarangan rumah itu panes, sehingga harus diupacarai. Berbagai sumber menyebutkan ritual untuk menghilangkan ulat lulut dan seluruh energi negatifnya, dengan melakukan ritual jikramaya, bayu karang, dan sebagainya. Dalam wawancara terpisah, Ida Pandita Empujaya Akaryananda juga pernah menyampaikan, dalam beberapa sumber, terutama dalam lontar tatwa japa kala, kalau sudah ada lulut emas itu pertanda karang itu panes. Sesungguhnya tempat tinggal adalah pembungkus keluarga yang tinggal di tempat itu. Jika lulut emas muncul di pekarangan rumah, maka artinya ada yang longgar. Bersyukur masih diberi pertanda dengan munculnya lulut, bukan penyakit yang langsung datang. Hal ini harus segera dinetralisir, tapi jangan sampai lewat 40 hari ketika lulut itu muncul. Bisa dinetralisir menggunakan caru jikramaya, siap putih, dan ditambah pemayuh karang atau pengasih buta. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!